Intro Sejumlah penghuni kos Leon yang berada di jalan Kebunur Haji Bastari, Lorong Tembeskuran, 8 Ulu Kecematan Seberang Ulu 1, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibikin geger. Menyusul dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api gagal membawa motor metik milik pemilik kosan. Agung, salah seorang penghuni kosan mengatakan peristiwa percobaan curanmor itu terjadi pada Rabu 16 Februari 2022. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku curanmor berjumlah dua orang. Aksi kedua pelaku sempat mencuri perhatian penghuni kosan karena gerak-geriknya sangat mencuri gagal. Tambahnya, sepeda motor tersebut milik pemilik kosan Leon yang saat itu tak ada di tempat. Dari pantauan kamera CCTV kosan, pelaku mengakai baju kemeja dan calna jeans. Kedua pelaku berjalan masuk ke halaman kos sampai menuju parkiran sepeda motor. Dengan menggunakan kunci letter T, pelaku berhasil membawa sepeda motor korban hingga menuju halaman tengah kos. Namun anehnya, sampai di halaman kosan, sepeda motor tersebut hanya diletakkan begitu saja. Meski gagal membawa kabur sepeda motor, aksi kedua pelaku curanmor bersenjata ini membuat seisi penghuni kosan Leon gempar. Pistole di luar? Biar lah, biar lah. Tapi ada list merah kan? Ada list merah di SMP-nya ini. Nah ada gojek ini lah, aku minta tolong kejar ini sama dia, San, sama aku. Nah aku kejar lagi nih, aku tuh boleh. Di mana? Dari mana tadi kak? Dari awalnya itu, posisi motor disini. Lokasi kejadiannya, posisi itu, ada yang keluar kan? Jino ini lah, kelaku ke pencurian motor tadi. Ketahuan kak, motor ini dibawanya mundur, kesini ditaruh. Nah yang penunggu kos itu, keluar. Ditunjukinnya SMP, dia masuk lagi, bangun di kami gak? Bangun di kami dia lalu keluar. Sama yang cek di video sisi.